Tidak butuh waktu lama bagi Imperial Tutor untuk mengumumkan dimulainya penilaian secara resmi. Setelah itu, dia menggunakan kekuatannya untuk melepaskan aura lima warna dan menyuntikannya ke gerbang batu kuno untuk membuka portal. Duan Mu Yulong, Kian Shan Zen Wu, dan yang lainnya memimpin dan melangkah ke portal. Swash! Dengan kilatan cahaya putih, Duan Mu Yulong, Kian Shan Zen Wu, dan yang lainnya menghilang ke dalam portal. Ji Tian Xing adalah yang terakhir memasuki portal. Setelah melewati portal, dia diteleportasi ke kota suci raksasa seperti sembilan peserta lainnya. Pada saat ini, Imperial Tutor menggunakan kekuatan agungnya untuk mengaktifkan susunan di platform tinggi. Kemudian, perisai cahaya putih dengan radius puluhan meter muncul di platform tinggi. Permukaan perisai cahaya itu seperti cermin atau layar, memperlihatkan gambar kota suci raksasa dan sosok sepuluh peserta. Hampir sepuluh ribu orang di alun-alun dapat melihat pergerakan Ji Tian Xing dan yang lainnya melalui gambar di perisai cahaya. Dengan cara ini, penilaian putaran kedua dilakukan di bawah pengawasan orang-orang. Apa yang dilakukan Ji Tian Xing dan yang lainnya di kota suci raksasa akan diperlihatkan kepada publik tanpa ada yang terlewatkan. Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tian Xing melihat pemandangan di depannya berubah. Dia muncul dari udara tipis di gurun coklat tua, menginjak batu biru yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa batu-batu yang pecah itu awalnya adalah lempengan batu biru. Ada angin dingin bersiul bertiup dengan sedikit kedinginan dan aura pembunuh. Langit penuh kabut dan ada bercak-bercak besar kabut kelabu dan awan tebal, membuat cahaya antara langit dan bumi menjadi redup dan atmosfer sangat tertekan. Ji Tian Xing mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia melihat kota kuno berwarna coklat tua seribu meter jauhnya. Itu adalah kota kuno yang besar dan megah dengan tembok mengjulang setinggi seratus meter dan gerbang lebar yang memungkinkan sepuluh kuda berjalan berdampingan. Di ambang pintu di atas gerbang kota, ada tiga kata kuno yang terukir. Kota suci raksasa. Ada parit lebar di luar gerbang kota. Di parit selebar hampir seratus meter, ada sungai yang bergelombang. Namun, kota kuno dan megah yang tampaknya memiliki sejarah ribuan tahun ini telah bobrok saat ini. Gerbang kota yang tinggi dan lebar setengah tertutup. Jembatan angkat gerbang kota telah lama rusak dan berserakan di tanah. Retakan besar juga muncul di dinding batu yang mengjulang tinggi dan kokoh, memperlihatkan banyak celah. Batu bata yang rusak berserakan di tanah dan di parit. Parit lebar itu sudah lama diblokir. Air sungai yang bergelombang telah meluap ke tepi sungai dan mengalir ke gerbang kota. Jitiansing masih bisa mendengar dengan jelas tangisan dan teriakan yang datang dari seluruh penjuru kota. Ada juga kobaran api dan asap tebal membubung ke langit. Tidak ada keraguan bahwa kota spiritual raksasa kuno ini baru saja mengalami bencana. Jitiansing mengerutkan kening dan mengamati sejenak. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berbisik, bencana apa yang dialami kota roh raksasa ini? Apakah itu bencana alam atau perang? Tidak ada jawaban. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memasuki kota untuk menyelidiki. Kontestan lain jelas memiliki ide yang sama. Semua orang melirik gerbang kota, lalu melangkah melintasi gurun coklat tua dan bergegas menuju gerbang kota. Jitiansing tidak mau ketinggalan. Dia dengan cepat mengikuti jejak para kontestan dan tiba di gerbang kota. Ada banyak batu bata besar berserakan di gerbang kota yang luas, serta beberapa pecahan senjata dan baju zirah, dan lebih dari selusin tubuh penjaga. Tapi selain itu, tidak ada penjaga yang hidup di dalam atau di luar gerbang kota. Setelah menemukan situasi ini, beberapa kontestan langsung mengungkapkan pendapatnya. Duan Mu Yulong berkata dengan ekspresi bermartabat, kami sangat asing dengan kota spiritual raksasa ini. Kami masih tidak tahu apa yang terjadi di sini. Sangat penting bagi kami untuk memasuki kota sesegera mungkin untuk menyelidiki bencana tersebut sehingga kami dapat menemukan cara untuk menyelamatkan orang-orang. Di antara sepuluh kontestan, statusnya adalah yang paling menonjol. Ada perasaan samar mengendalikan situasi keseluruhan dalam nadanya. Kianshan Zenwu memancarkan aura agung. Dengan wajah muram, dia berkata dengan nada bermartabat, gerbang kota setengah tertutup. Lebih dari selusin penjaga tewas dalam pertempuran, tetapi tidak ada penjaga lain yang muncul. Situasi yang sama sekali tidak terjaga hanya dapat menjelaskan satu masalah. Kota spiritual raksasa pasti menderita banyak korban dan seluruh kota dalam kekacauan. Menurut saya, kita harus masuk kota dulu dan memahami situasi dari orang-orangnya. Kita harus menenangkan orang secepat mungkin dan mengendalikan situasi kacau di kota. Semua orang tahu bahwa Kianshan Zenwu adalah gubernur kota Yanyei dan memiliki banyak pengalaman dalam mengelola sebuah kota. Penilaian ini sangat bermanfaat baginya, yang sangat meningkatkan peluangnya untuk memenangkan gelar chief. Apa yang dia katakan juga merupakan keputusan yang jelas dan terorganisir. Beberapa kontestan langsung menganggup dan setuju dengan perkataan Kianshan Zenwu. Semua orang melintasi reruntuhan bata di gerbang kota dan memasuki kota spiritual raksasa untuk memeriksa situasi di kota. Duan Mu Yulong berbicara untuk pertama kalinya. Dia ingin menunjukkan keagungannya dan membangun prestise secepat mungkin. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kata-kata Kianshan Zenwu yang tampaknya biasa-biasa saja akan menekan pusat perhatiannya dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang jenius. Ini membuatnya sedikit tidak bahagia. Dia mengerutkan kening dan ingin bersaing dengan Kianshan Zenwu. Lagi pula, menurut pendapat semua orang, pemenang dan pecundang akan diputuskan antara dia dan Kianshan Zenwu dalam pertarungan memperebutkan posisi kepala suku ini. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Ji Tian Xing, yang diam selama ini, tidak hanya melihat sekeliling dengan mata tajam, tetapi juga mengamati beberapa celah dengan cermat. Dia bahkan memeriksa mayat para penjaga yang terkubur di reruntuhan dan berubah menjadi daging cincang. Meskipun dia tidak berbicara, dia memiliki prediksi dan penilaian di dalam hatinya. Dilihat dari kerusakan tembok kota dan gerbang kota, bencana di kota spiritual raksasa bukanlah bencana alam atau perang, melainkan invasi oleh yang kuat. Para penjaga tidak terbunuh oleh senjata, tetapi langsung dibunuh oleh gelombang kejut yang kuat. Tubuh mereka hancur menjadi pasta daging oleh kerikil. Sementara pikiran ini terlintas di benaknya, Ji Tian Xing juga diam-diam waspada. Di kota spiritual raksasa yang tidak dikenal, tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan terjadi. Dia harus bertindak dengan mantap. Setelah beberapa saat, semua orang memasuki kota spiritual raksasa dan melihat situasi di kota dengan jelas. Mereka melihat bahwa jalan-jalan kota yang lebar telah terpelintir dan rusak, dan terdapat banyak parit dan lubang. Sebagian besar gedung tinggi dan bangunan di kedua sisi jalan juga rusak atau runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Banyak tempat terbakar dengan kobaran api dan asap tebal membubung ke udara. Banyak orang terluka parah dan panik. Sambil melarikan diri dengan panik, mereka terus berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Duan Mu Yulong dan beberapa kontestan dengan cepat menghentikan beberapa orang yang melarikan diri karena panik dan menanyakan apa yang terjadi di kota. Orang-orang itu sangat ketakutan sehingga pikiran mereka sedikit bingung. 582. Kianshan Zenwu mengerutkan kening saat melihat para kontestan tidak bisa mendapatkan jawaban. Tanpa ekspresi, dia mengirimkan beberapa garis lampu hijau, membuat orang-orang biasa itu pingsan. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia meraih rakyat jelata yang pingsan dan melemparkannya ke kandidat di belakangnya. Percuma bertanya kepada mereka, bawa mereka bersamamu dan lihat apa yang terjadi di kota. Metode Kianshan Zenwu mungkin tidak efektif, tapi sangat mendominasi. Para kontestan tidak ingin membawa serta orang-orang yang pingsan, mereka juga tidak ingin mengikuti perintah Kianshan Zenwu. Lagi pula, mereka bukan bawahannya. Namun, mereka tidak berani meninggalkan orang-orang yang tidak sadarkan diri. Mereka takut hal itu akan mempengaruhi kinerja mereka dan menyebabkan mereka tersingkir oleh pengadilan kekaisaran. Liu Zikang, Liu Ziyuan, dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membawa orang-orang yang pingsan dan mengikuti Kianshan Zenwu ke kota. Duan Mu Yulong melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kianshan Zenwu telah mengambil inisiatif. Dia tampil sangat kuat dan menekan auranya. Oleh karena itu, ia berkata kepada para kontestan dengan ekspresi serius, situasi di kota ini rumit dan mendesak. Kita harus berpisah untuk menghemat waktu. Aku akan ke daerah di sebelah kiri untuk menyelidiki. Siapa yang mau pergi denganku? Para kontestan langsung mengerti bahwa Duan Mu Yulong ingin berpisah dengan Kianshan Zenwu untuk membangun otoritasnya. Jika mereka tidak pergi bersamanya, mereka akan ditekan dan diperintahkan oleh Kianshan Zenwu. Dibandingkan dengan sikap dominan dan dingin Kianshan Zenwu, para pangeran lebih cenderung mengikuti Duan Mu Yulong. Oleh karena itu, Liu Zikang, Ye Yifan, dan Lu Ziyuan segera mengungkapkan pendapatnya. Kakak Duan Mu, kami bersedia ikut denganmu. Aku juga akan pergi denganmu. Di Jian Xing dari fraksi pedang dan Yu Zheng Fei dalam baju besi tidak memilih untuk mengikuti Duan Mu Yulong atau tetap bersama Kianshan Zenwu. Keduanya ingin pergi ke kota sendirian untuk menyelidiki. Mereka dengan santai menemukan alasan, membungkuk ke kerumunan, dan pergi. Ji Tian Xing bahkan tidak repot-repot mencari alasan. Dia pergi diam-diam dan ingin pergi sendiri. Dia dengan cepat melewati reruntuhan dan jalan-jalan dan bergegas ke timur kota. Hanya ada dua kontestan yang tersisa. Mereka membawa beberapa orang yang tidak sadarkan diri. Mereka dengan canggung tetap di tempatnya dan hanya bisa mengikuti Kianshan Zenwu. Begitu saja, sepuluh kontestan dibagi menjadi lima kelompok bahkan sebelum mereka menyelidiki penyebab bencana tersebut. Mereka berpisah di kota. Di alun-alun di kaki Heaven Reaching Peak, puluhan ribu orang melihat pemandangan ini melalui layar. Semua orang menyadari bahwa hubungan antara sepuluh kontestan agak halus, dan mereka segera mulai berdiskusi dengan berbisik. Pertempuran untuk posisi penguasa wilayah bintang surgawi memang merupakan pertempuran antara Duan Mu Yulong dan Kianshan Zenwu. Meskipun Duan Mu Yulong adalah pangeran dari keluarga aristokrat dan berstatus bangsawan, dia masih terlalu muda. Saya khawatir dia bukan tandingan Kianshan Zenwu. Lagi pula, Kianshan Zenwu telah menjadi tuan kota selama bertahun-tahun. Dia sangat kuat, tegas, dan sombong. Aoranya jauh lebih kuat daripada aura Duan Mu Yulong. Ketika Duan Mu Yulong ingin berpisah, kupikir sepuluh keajaiban itu akan terpecah menjadi dua vaksi. Saya tidak menyangka di Jianshing dan Yu Zhengfei begitu percaya diri dan ingin berakting sendiri. Hanya yang lemah yang akan bertindak bersama dengan yang kuat. Mereka yang percaya diri akan bertindak sendiri. He he, ada apa dengan Jitianshing itu? Sebagai pangeran dari keluarga bangsawan, beraninya dia tidak mengikuti Duan Mu Yulong dan bertindak sendiri. Saya pikir itu pasti karena Jitianshing terlalu lemah dan tidak ada yang mau berakting dengannya, bukan? Hahaha, ini akan menjadi canggung. Puluhan ribu orang menatap layar saat mereka menonton dan berdiskusi. Mereka semua menantikan pertunjukan yang bagus. Jike, Yaner, dan yang lainnya menatap sosok Jitianshing di layar, diam-diam bersorak untuknya di dalam hati mereka. Setelah Jitianshing meninggalkan grup kontestan, dia bergegas menuju kota timur. Begitu dia memasuki sebuah jalan, dia melihat banyak orang melarikan diri atau mencari sesuatu di reruntuhan di kedua sisi jalan. Ada pasangan parubaya dengan pakaian biasa yang menggali dengan putus asa di reruntuhan. Wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran, dan mata mereka dipenuhi dengan air mata. Mereka berdua menggali dengan tangan kosong. Meskipun tangan mereka berdarah, mereka tidak merasakan sakit apapun. Melihat ini, Jitianshing terbang dalam sekejap dan mendarat di samping pasangan itu. Kaka, apa yang kamu cari? Dia mengira pasangan itu akan enggan berpisah dengan harta keluarga mereka. Namun, wanita parubaya itu memandangnya dan menangis dengan wajah penuh rasa sakit dan kecemasan. Rumahnya telah runtuh, tetapi anakku yang malang masih terkubur di dalam. Wajah pria parubaya itu juga menjadi gelap. Sambil menggali, dia menjelaskan, kami sedang sibuk di luar rumah. Siapa sangka setan sialan itu tiba-tiba muncul dan memulai pembantaian di kota. Separuh kota telah hancur, rumah kami telah runtuh, tetapi anak kami masih terkubur. Tuhan muda, dapatkah Anda membantu kami? Iblis. Mulai pembantaian di kota, Jitian Sing samar-samar menebak sesuatu, tapi dia tidak bertanya. Hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan anak itu. Dia melepaskan perasaan jiwanya untuk menutupi reruntuhan di depannya dan segera menemukan bahwa seorang gadis kecil dengan jaket berlapis kapas bermotif bunga sedang meringkuk di kedalaman reruntuhan. Gadis kecil dengan kuncir berusia sekitar enam atau tujuh tahun dan terlihat sangat imut. Namun, dia terluka oleh puing-puing, dan ada noda darah di kepala dan kakinya. Dia sudah pingsan. Mundur dan biarkan aku melakukannya. Saat berbicara, Jitian Sing perlahan mengulurkan telapak tangan kanannya dan memanipulasi kekuatan bumi yang kuat untuk melonjak ke dalam reruntuhan. Segera, tumpukan puing yang menggunung otomatis terpisah menjadi dua sisi. Dalam sekejap mata, reruntuhan setinggi empat meter itu terbagi menjadi dua bagian, dan sebuah lorong lebar muncul. Di ujung lorong adalah kedalaman reruntuhan. Gadis kecil itu meringkuk di tanah, dan puing-puing di sekelilingnya sudah disingkirkan. Jitian Sing mengulurkan tangan dan meraih udara, menyelamatkan gadis kecil itu. Dia menggendong gadis kecil itu dan menyuntikkan Greenwood Original Essence ke tubuh gadis kecil itu. Dalam sekejap mata, esensi asli kayu hijau, yang mengandung vitalitas yang kaya, menyembuhkan lukanya dan membangunkannya. Melihat pemandangan ini, pasangan parubaya itu terkejut, seolah-olah mereka telah melihat keajaiban. Setelah mereka sadar, mereka segera berlutut dan bersujud kepada Jitian Sing dengan air mata berlinang. Tuan muda, oh tidak, dermawan, terima kasih banyak. Cara dermawan sama seperti yang abadi. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang besar. Kami bersedia melakukan apa saja untuk membalasmu. Jitian Sing mengangkat tangan kanannya dan membantu pasangan itu dengan kekuatan tak terlihat. Dia menyerahkan gadis kecil itu kepada wanita parubaya itu dan berkata dengan nada ramah, ini hanya masalah kecil. Tidak perlu disebutkan. Bisakah kalian berdua memberitahu saya secara detail apa yang sebenarnya terjadi di kota sebelum ini? 583 Pasangan parubaya itu sangat berterima kasih kepada Jitian Sing. Ketika mereka mendengar pertanyaannya, mereka secara alami mengatakan yang sebenarnya. Gadis kecil itu sudah bangun dan menangis ketakutan. Wanita parubaya itu sibuk membujuk putrinya, dan pria parubaya itu menjelaskan kepada Jitian Sing, Dermawan, baru pagi ini, cahaya kemasan tiba-tiba terbang dari langit dan tiba di luar gerbang kota. Cahaya kemasan berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter. Itu sekuat dewa. Dengan lambayan tangannya, itu menghancurkan tembok kota dan menghancurkan seluruh jalan. Itu adalah iblis yang keluar masuk. Itu dengan sembrono menghancurkan rumah dan bangunan di kota dan membunuh banyak orang. Pada saat ini, wanita parubaya itu mengerutkan kening dan berbisik. Itu bukan iblis. Itu jelas dewa juling. Itu adalah penjaga kota suci raksasa. Tria parubaya itu memelototinya dan berkata dengan kemarahan yang benar, wali apa? Jika itu benar-benar wali, mengapa memulai pembantaian di kota dan hampir membunuh putri kami. Mendengar ini, Jitiansing tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, dewa juling. Itu penjaga kota suci raksasa. Apa yang sedang terjadi? Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, selama ratusan tahun, orang-orang di kota suci raksasa telah dengan saleh percaya pada dewa juling. Dikatakan bahwa kota suci raksasa hanyalah sebuah kota kecil 300 tahun yang lalu. Itu dikelilingi oleh gunung dan sungai yang berbahaya, dan setan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bercokol di sana. Setan dan hantu itu sering datang ke kota untuk menangkap orang dan memakannya. Setiap tahun, mereka juga meminta orang-orang untuk mempersembahkan anak laki-laki dan perempuan perawan sebagai kurban. Belakangan, raksasa emas datang ke kota dan bersimpati dengan penderitaan rakyat. Jadi, dia memusnahkan setan dan hantu itu. Sejak saat itu, kota menjadi aman dan damai, dan tidak ada setan dan hantu yang mengganggu kami. Setelah beberapa dekade, populasi kota meningkat dan menjadi kota yang diberi nama kota suci raksasa. Penduduk kota berterima kasih atas perlindungan Dewa Juling, sehingga mereka membangun sebuah kuil dan menyembah Dewa Juling dengan dupa. Kebiasaan ini berlanjut selama ratusan tahun. Saya tidak pernah percaya pada hal-hal ini, tetapi istri saya selalu percaya pada Dewa Juling. Setiap bulan, dia pergi ke kuil untuk menyembah dupa. Berbicara sampai di sini, wajah pria parubaya itu penuh amarah, dan dia berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu mengapa, tetapi Juling Sen itu belum muncul di dunia selama lebih dari 200 tahun. Ini waktu, dia tiba-tiba memulai pembantaian dan hampir menghancurkan separuh kota. Dewa dan pelindung, apa perbedaan antara mereka dan setan dan hantu itu? Bukankah mereka masih merugikan rakyat jelata dan memperlakukan hidup kita seperti rumput? Wanita parubaya itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan suara rendah, bukan seperti itu. Pasti ada alasan bagi Dewa Juling untuk marah. Dia tidak akan membunuh tanpa alasan. Semua orang membicarakannya. Itu pasti karena Dewa Keajaiban Raksasa belum muncul di dunia selama lebih dari 200 tahun, dan orang-orang tidak percaya padanya dengan setia. Dupa di kuil tidak kuat, dan ini membuat marah Dewa Keajaiban Raksasa. Setelah mengatakan itu, dia melirik suaminya dan mengerutu, itu karena banyak warga di kota ini sepertimu. Mereka tidak percaya pada Dewa Keajaiban Raksasa dan tidak berterima kasih atas perlindungannya. Itu sebabnya para Dewa memiliki menghukum mereka. Omong kosong, pria parubaya itu memelototi istrinya dan mengeram dengan ekspresi serius. Wanita parubaya itu tiba-tiba tutup mulut dan berkonsentrasi membujuk sang anak. Jitiansing mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi pria parubaya itu tidak mengetahui detailnya dan tidak dapat menjawabnya. Melihat pasangan itu tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Dewa Keajaiban Raksasa, Jitiansing tidak bisa mendapatkan petunjuk lagi dan harus menyerah. Setelah dia berbalik dan pergi, dia mengepakkan sayap emasnya dan terbang ke langit. Dia melihat ke bawah pada situasi di kota. Dia melihat bahwa distrik kota timur dan distrik kota selatan dari kota Dewa Keajaiban Raksasa pada dasarnya hancur menjadi reruntuhan. Jalan dan gang yang tak terhitung jumlahnya, dan ratusan ribu rumah dan bangunan berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan, mayat rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan. Setidaknya puluhan ribu rakyat jelata masih mencari kerabat mereka di reruntuhan atau menggali harta dan uang mereka. Ratusan ribu orang biasa yang tersisa telah melarikan diri dari dua daerah yang hancur dan mengalir ke distrik kota barat dan distrik kota utara seperti air pasang. Di alun-alun di tengah kota Dewa Keajaiban Raksasa, ribuan orang biasa berkumpul. Mereka semua adalah tunawisma yang miskin, dan kebanyakan dari mereka terluka. Di sekitar mansion Tuan Kota yang besar, itu juga penuh sesak dengan orang-orang yang menderita. Mereka berteriak seperti banjir bandang, meminta kediaman Tuan Kota untuk maju ke depan untuk menyelesaikan bencana. Tapi gerbang rumah Tuan Kota ditutup, dan ratusan penjaga menjaga dinding halaman menunggu orang biasa masuk. Kota Dewa Keajaiban Raksasa menderita bencana seperti itu, dan rumah Tuan Kota tidak berdaya. Selain itu, Iblis yang menghancurkan rumah dan bangunan serta menyebabkan kematian banyak orang biasa sebenarnya adalah Dewa Penjaga yang dipercayai orang biasa selama ratusan tahun. Sekarang orang-orang biasa di kota mengeluh di mana-mana, dan masyarakat heboh, tetapi pendapat mereka tidak bersatu. Jitiansing mendengarkan dengan penuh perhatian sebentar dan mendengar beberapa suara. Banyak orang mengira bencana ini adalah murka Dewa Keajaiban Raksasa dan hukuman bagi yang tidak sopan. Mereka ingin menebus dosa-dosa mereka kepada Dewa Ajaib Raksasa dan membuktikan kepercayaan mereka yang taat pada Dewa Ajaib Raksasa. Bagian lain dari orang-orang merasa bahwa Dewa Keajaiban Raksasa begitu kejam dan jahat sehingga ia sama sekali bukan Dewa Penjaga. Itu tidak berbeda dengan setan atau hantu. Orang-orang ini berharap rumah Tuan Kota akan menemukan cara untuk menyingkirkan Dewa Keajaiban Raksasa yang jahat, bahkan jika harganya tinggi. Dan lebih banyak orang biasa sangat ingin diselamatkan, mencari kerabat yang hilang, dan membangun kembali rumah dan rumah yang hancur. Singkatnya, seluruh kota Dewa Keajaiban Raksasa berantakan, dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Setelah mengetahui situasi di kota, Jitiansing tidak ragu untuk terbang melintasi alun-alun kota. Dalam menghadapi bencana, lebih penting menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka daripada berurusan dengan Dewa Keajaiban Raksasa. Dia bergumam dalam hati, lalu melambaikan tangannya untuk melepaskan ribuan lampu roh berwarna-warni yang tersebar di tepi alun-alun. Setelah beberapa saat, dia menempatkan ratusan batu roh di sekitar alun-alun dan mengatur fondasi Ar Rai Tianyuan. Kemudian, dia menunjukkan pencapaian susunannya yang tak terduga dan mulai mengatur susunan akumulasi kehidupan Greenwood. Setelah Ar Rai Tianyuan ini dipasang, ia dapat mengumpulkan kiroh kayu dalam radius ratusan mil dan membentuk aliran vitalitas Greenwood yang stabil. Vitalitas Greenwood adalah kekuatan hidup murni, yang tidak hanya dapat menyembuhkan luka puluhan ribu orang biasa, tetapi juga memulihkan kehidupan dan kekuatan fisik mereka. Yang terluka yang berkumpul di alun-alun semuanya adalah orang biasa. Jika tidak ada yang merawat dan menafkahi mereka, mereka akan segera mati kesakitan, kelaparan, dan kedinginan. Ketika Jitian Singh mengatur formasi Grand Heavenly Essence, dia juga menggabungkan payung kaisar kayu ke dalam formasi. Payung kaisar kayu juga merupakan teknik rahasia yang menggunakan Greenwood Spirit Key untuk menyembuhkan yang terluka. Ketika digunakan bersama dengan Ar Rai akumulasi kehidupan Greenwood, itu pasti akan memiliki efek ajaib. Puluhan ribu orang yang terluka di alun-alun menatap Jitian Singh di langit. Mereka terkejut dan bingung, dan mereka semua berdiskusi dengan ketakutan. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apakah dia baik atau jahat, apalagi apa yang ingin dia lakukan. Namun, dua jam kemudian, ketika Jitian Singh selesai mengatur formasi besar pemeliharaan kehidupan Greenwood, semua orang terkejut dan memahami niatnya. Penghalang lampu hijau dengan radius seribu meter muncul. Itu seperti payung hijau yang menutupi langit, menutupi seluruh alun-alun. Payung hijau besar bermekaran dengan cahaya hijau yang menyilaukan, memercikkan ribuan pita sutra hijau, yang jatuh ke orang yang terluka seperti gerimis yang terus-menerus. Pita sutra hijau tak berujung, yang berisi vitalitas Greenwood yang murni dan agung, memasuki tubuh orang yang terluka dan dengan cepat menyembuhkan luka mereka. Semua orang bisa merasakan bahwa di bawah pembaptisan pita sutra hijau, tidak hanya luka mereka sembuh dengan cepat, tetapi bahkan tubuh lemah mereka secara bertahap memulihkan kekuatan fisik mereka. Orang-orang terluka yang berada di ambang kematian juga diselamatkan nyawanya. 584. Puluhan ribu orang mungkin telah melihat dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa. Tetapi mereka belum pernah melihat dokter pembuat keajaiban seperti Jitian Singh, yang memiliki sarana untuk menciptakan keajaiban. Tidak peduli seberapa kuat ahli medis biasa, dia hanya bisa merawat pasien satu per satu. Jitian Singh secara langsung membuat arai Tianyuan dan menyembuhkan puluhan ribu orang yang terluka pada saat yang sama dengan bantuan ki spiritual langit dan bumi. Sarana magis semacam apa itu? Citra Jitian Singh saat ini, di mata puluhan ribu orang, benar-benar seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Puluhan ribu orang berterima kasih padanya, berterima kasih dan memujanya secara ekstrim. Untuk pertama kalinya, Jitian Singh menggunakan payung kaisar kayu dan arai penghasil kehidupan kayu hijau bersama-sama. Melihat efek luar biasa dari metode ini, puluhan ribu orang yang terluka berterima kasih padanya, dan dia juga merasa bersyukur. Jadi, dia berkata dengan suara nyaring, mereka yang kesakitan dan tidak memiliki perawatan medis dapat datang ke alun-alun di kota. Susunan ini dapat menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Itu dapat mengobati luka semua orang dan menghilangkan rasa sakit mereka. Suaranya seperti guntur yang menggelinding, menyebar ke area dengan radius puluhan mil. Lebih dari separuh orang di kota suci raksasa dapat mendengar suaranya. Tiba-tiba, orang-orang yang terluka di kota timur dan kota selatan yang tidak memiliki perawatan medis penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan dan bergegas ke alun-alun kota. Beberapa talenta yang menyelidiki penyebab kecelakaan di kota itu pasti mendengar suara Ji Tian Xing. Ketika mereka terbang ke langit dan melihat pemandangan di alun-alun kota, mereka terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Ji Tian Xing, yang tampaknya paling lemah dan paling tidak mencolok, dapat melakukan hal yang luar biasa. Meskipun dengan sarana Kian Shan Zen Wu dan Duan Mu Yulong, mereka mungkin juga bisa melakukan apa yang Ji Tian Xing lakukan. Tetapi mereka sibuk dengan hal-hal lain dan tidak memikirkan metode ini sama sekali, juga tidak berpikir untuk merawat orang yang terluka. Pada saat ini, Kian Shan Zen Wu sedang berbicara dengan penguasa kota suci raksasa di rumah tuan kota dengan dua kandidat. Postur Kian Shan Zen Wu sangat tangguh dan sombong. Dia memerintahkan penguasa kota suci raksasa untuk membuka kantor pemerintah dan mengirim penjaga dan penjaga kota untuk menyelamatkan dan melindungi orang-orang di kota, membersihkan reruntuhan tepat waktu, dan menangani akibatnya. Namun, penguasa kota suci raksasa tidak mengenalnya sama sekali. Bagaimana dia bisa mendengarkan perintah orang asing? Tuan kota roh raksasa tidak hanya memarahi Kian Shan Zen Wu, tetapi dia juga memerintahkan para penjaga untuk mengusirnya dari rumah tuan kota. Hasilnya jelas, Kian Shan Zen Wu dengan kejam dan tegas menikam penguasa kota roh raksasa sampai mati. Para penjaga yang ingin melindungi tuan kota juga dibunuh olehnya dalam hitungan detik. Tiba-tiba, Kian Shan Zen Wu mengejutkan semua orang dengan metode kejamnya. Dia berhasil mendapatkan segel emas tuan kota dan mengambil kendali rumah tuan kota. Dia duduk di mansion tuan kota dan mengeluarkan serangkaian perintah atas nama tuan kota roh raksasa. Kian Shan Zen Wu telah memimpin kota sayap asap selama bertahun-tahun. Dia sangat berpengalaman dalam mengirim pasukan, mengelola kota, dan menangani keadaan darurat. Di bawah komandonya, kediaman tuan kota pertama kali mengeluarkan perintah tuan kota untuk menenangkan orang-orang. Kemudian, ratusan penjaga dan ribuan penjaga kota dari rumah tuan kota semuanya dimobilisasi untuk mencari dan menyelamatkan di kota dan menangani akibatnya. Di sisi lain, Duan Mu Yulong sedang menyelidiki reruntuhan kota selatan. Ketika dia mengetahui tindakan Kian Shan Zen Wu dan melihat payung kaisar kayu Jitian Sing, wajahnya menjadi hijau karena marah. Kian Shan Zen Wu dulunya adalah tuan kota dan metodenya sangat sulit. Dia tidak terkejut bahwa dia bisa membuat keputusan seperti itu. Namun, tidak hanya penampilan Kian Shan Zen Wu yang sangat luar biasa, tetapi bahkan Jitian Sing, yang tampaknya adalah orang terlemah, membuat prestasi yang luar biasa dan memenangkan pemujaan ribuan orang. Duan Mu Yulong benar-benar dikalahkan oleh keduanya. Dia sepertinya tidak melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dalam situasi canggung ini, Liu Zikang, Ye Yifan, dan Lu Ziyuan sedikit cemas, mereka semua memberi nasihat kepada Duan Mu Yulong. Kakak Duan Mu, Kian Shan Zen Wu dan Jitian Sing telah melakukan pertunjukan yang memukau. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, bukankah itu akan membuat kita kehilangan muka? Saudara Duan Mu, Kian Shan Zen Wu merebut kediaman Tuan Kota dan mengeluarkan perintah atas nama Tuan Kota. Jitian Sing juga menyiapkan barisan besar untuk menyelamatkan ribuan orang. Kita harus memikirkan cara untuk memberikan kontribusi. Saya memiliki harta karun di sini yang disebut penguasa tanah tebal. Itu dapat memobilisasi kekuatan elemen tanah dalam radius puluhan mil. Entah itu memotong gunung atau mengaspal jalan, itu bisa dilakukan dengan membalik telapak tangan. Saudara Duan Mu, mungkin kami dapat menggunakan ini untuk memberikan kontribusi. Mendengar perkataan Lu Ziyuan, Duan Mu Yulong langsung mengerti maksudnya. Sangat bagus. Maka terima kasih banyak, Saudara Lu. Mari kita pinjam kekuatan penguasa bumi tebal dan bergandengan tangan untuk merapal mantra untuk membersihkan reruntuhan ini. Ini juga akan menjadi kontribusi besar. Setelah mengambil keputusan, Duan Mu Yulong dan tiga lainnya bergandengan tangan untuk merapal mantra untuk membersihkan reruntuhan. Lu Ziyuan, Ye Yifan, dan Liu Zikang tersebar di sekitar reruntuhan. Mereka menggunakan teknik rahasia untuk mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi untuk membantu Duan Mu Yulong. Duan Mu Yulong berdiri di langit di atas reruntuhan kota selatan. Dia memegang penguasa bumi tebal emas dan melambaikannya ke arah reruntuhan di bawah. Tiba-tiba, sinar cahaya kuning gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke reruntuhan dan dengan cepat melelekan tanah dan bebatuan, menghaluskan jurang dan lubang di tanah. Dengan berlalunya waktu, reruntuhan kota selatan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bumi yang hancur juga dengan cepat kembali normal. Dalam proses pembersihan reruntuhan, keempatnya juga menyelamatkan banyak orang yang terkubur di reruntuhan. Orang-orang yang diselamatkan itu tentu saja berterima kasih kepada mereka berempat. Pada saat yang sama, Di Jianxing dan Yu Zhengfei juga melakukan hal yang berbeda. Setelah Di Jianxing menanyakan tentang berita Dewa Ajaib yang perkasa, dia terbang dengan pedangnya dan meninggalkan kota Ajaib Raksasa. Dia bergegas ke kuil di luar kota untuk menyelidiki petunjuknya. Yu Zhengfei menggunakan metode khusus dan kemampuan komandonya yang kuat untuk mengumpulkan lebih dari seribu seniman bela diri untuk menyelamatkan orang-orang di kota dan memperbaiki jalan. Meskipun kekuatan lebih dari seribu seniman bela diri sangat biasa, ada banyak orang. Namun, ada kekuatan dalam jumlah. Di bawah kepemimpinan dan komando Yu Zhengfei, para pembudidaya juga memberikan kontribusi besar dalam pertempuran. Sepuluh kontestan semuanya menunjukkan kekuatan mereka dan menggunakan metode berbeda untuk menyelamatkan orang-orang di kota keajaiban raksasa dengan cepat dan membersihkan reruntuhan di kota. Tampaknya paling lama satu hari lagi, kota keajaiban raksasa akan stabil. Tapi saat ini, di langit selatan kota keajaiban raksasa, cahaya kemasan yang menyelaukan menutupi langit. Cahaya kemasan yang menyelaukan itu terbang di atas gerbang kota selatan dari kota keajaiban raksasa dan berhenti di udara. Swash! Dengan kilatan kecemerlangan, itu memadat menjadi raksasa emas setinggi 100 meter. Tubuh raksasa itu sangat kokoh, seperti beruang yang kejam. Lengannya sangat panjang, hampir tergantung di sisi kakinya. Telapak tangannya juga sangat lebar, seolah mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Hal yang paling unik adalah di tengah dahinya terdapat mata segitiga emas. Matanya terus-menerus berkedip dengan busur listrik, seolah-olah ada petir biru yang melompat dan melonjak. Ketika puluhan ribu warga di kota melihat raksasa emas di langit, mereka segera menjerit ketakutan dan tangisan keputus asaan. 585 Meskipun siklop yang kuat dan kejam hanya berdiri di langit menghadap ke kota di bawah, seluruh kota dipenuhi ketakutan. Namun, warga kota sangat takut akan hal itu. Mereka semua ketakutan setengah mati. Apakah itu orang biasa, penjaga kota, atau penjaga mansion tuan kota, mereka semua berbalik dan melarikan diri dengan putus asa. Banyak orang berteriak ketakutan dan putus asa. Juli Sen. Itu Juli Sen. Iblis itu kembali. Semuanya, lari. Sudah berakhir. Seluruh kota akan dihancurkan. Semua orang akan mati. Kalian yang bukan orang beriman yang taat, mengapa kalian tidak berlutut dan memohon pengampunan dari Juli Sen? Juli Sen telah muncul lagi. Itu pasti untuk menguji ketulusan kita. Semuanya, cepat sembah Juli Sen. Itu tidak akan menghukum kita lagi. Meskipun sebagian besar orang melarikan diri dengan panik. Namun, masih banyak penganut setia Juli Sen yang berlutut di tanah dan bersujud kepada Juli Sen di langit. Orang-orang ini terlihat sangat saleh. Mereka bahkan berdoa untuk pengampunan Juli Sen. Namun, setelah Juli Sen mengamati sejenak, ia terbang ke langit di atas distrik kota barat. Itu membuka mata emasnya dan melihat ke bawah ke gedung-gedung dan jalan-jalan di bawah. Itu membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan tumpul. Kemudian, ia melambaikan sepasang telapak tangannya yang lebar dan besar dan menembakkan dua bola cahaya keemasan ke tembok kota yang mengjulang tinggi di bawah. Bang! Bang! Dalam suara yang memekakan telinga, dua bola cahaya keemasan menghantam tembok kota tebal yang tingginya ratusan meter. Dua lubang besar diledakkan di tembok kota di tempat. Retakan padat muncul di tembok kota dan kerikil serta debu berhamburan ke seluruh langit. Setengah dari gerbang kota yang luas dan besar juga dirobohkan. Kerikil besar yang jatuh memenuhi parit. Juli Sen membuka mata emasnya lagi dan melepaskan sambaran petir yang setebal ember. Itu meledak di jalan yang lurus dan lebar. Dengan ledakan keras, jalan batu biru sepanjang seribu meter itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Sebuah lubang besar dengan radius ratusan meter diledakkan di tanah dan selokan seperti sarang laba-laba muncul di sekitarnya. Lampu listrik biru memercik dan menyapu radius dua kilometer seperti air pasang. Rumah-rumah dan bangunan di kedua sisi jalan langsung disambar petir dan gelombang udara yang ganas. Lebih dari setengahnya roboh di tempat. Ribuan orang yang masih bersembunyi di rumahnya dan gemetaran tewas di tempat akibat sambaran petir tersebut. Bahkan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup terkubur di reruntuhan, tidak dapat melarikan diri. Setelah menghancurkan jalan utama, Julingsen membuka satu mata dan menatap reruntuhan, diam-diam mengamati mereka. Sesaat kemudian, itu melambaikan telapak tangannya dan menembakkan bola cahaya kemasan, meledakkan rumah-rumah yang belum sepenuhnya runtuh. Alhasil, area dalam radius 2.000 meter benar-benar direduksi menjadi bumi hangus dan reruntuhan. Kekuatan yang begitu mengerikan menyebabkan bumi bergetar hebat. Setengah dari kota roh raksasa bergetar. Ratusan ribu rakyat jelata di kota semuanya ketakutan sampai gila. Julingsen mengabaikan rakyat jelata yang melarikan diri dengan panik di kota. Mata tunggalnya melepaskan rasa spiritual yang tak terlihat, menyelimuti area yang hancur dan menyelidikinya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, beberapa lampu menyilaukan menyala di kota roh raksasa. Mereka terbang ke langit seperti pita dan bergegas menuju dewa roh raksasa. Sua, sua, sua. Dalam sekejap mata, sembilan sosok luar biasa muncul di depan dewa roh raksasa. Sembilan pembangkit tenaga muda yang kuat dan mengesankan ini adalah Jitian Sing, Qian Shan Zen Wu, dan yang lainnya. Qian Shan Zen Wu berdiri di depan dan paling dekat dengan dewa roh raksasa. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang pedang emas yang berat, memancarkan aura pembunuh yang dingin. Duan Mu Yulong tidak mau kalah. Dia berdiri berdampingan dengan Qian Shan Zen Wu, memegang pedang dan menghadapi dewa roh raksasa. Yu Zheng Fei, mengenakan baju besi bermotif naga dan memegang tombak naga yang melingkar, berdiri di langit di samping dewa roh raksasa. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh awan merah darah, meledak dengan semangat juang yang melonjak. Jitian Sing berdiri di langit di sisi kanan dewa roh raksasa. Dia mengenakan jubah pertempuran Kenshin dan memegang pedang naga hitam. Dia perkasa dan luar biasa seperti seorang Kenshin yang turun ke dunia. Pada saat ini, di antara sepuluh peserta, kecuali di Jian Xing, yang masih berada di luar kota, sembilan lainnya telah berkumpul untuk menghadapi dewa roh raksasa bersama. Dewa roh raksasa sepertinya merasakan ancaman itu. Dia tidak lagi menatap kota di bawah, tetapi menilai sembilan jenius di langit dengan mata emasnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa raungan marah, seolah-olah dia sedang memarahi semua orang, tetapi juga seolah-olah dia sedang mengeluh tentang sesuatu dengan marah. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengerti bahasa raksasanya. Jian Shan Zen Wu menatap dewa roh raksasa dengan acu-ta'acu dan berteriak dengan aura pembunuh, dewa roh raksasa. Anda adalah penjaga kota dewa roh raksasa dengan sia-sia. Beraninya kau membantai penganutmu yang taat. Kamu tidak berbeda dengan setan. Saya akan membunuhmu hari ini untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang dan Tian Xing. Begitu dia selesai berbicara, Jian Shan Zen Wu mengepalkan pedang berat di tangannya dan hendak melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan gerakan mematikan. Namun, Duan Mu Yulong bertekad mencuri perhatiannya. Sebelum dia bisa menyerang, Duan Mu Yulong menyerang dewa roh raksasa seperti kilat dan menebas tiga lampu pedang besar yang bisa membelah langit dan bumi. Besiaplah untuk mati, setan. Setiap orang harus ingat bahwa Duan Mu Yulong adalah orang yang membunuh iblis dan melindungi manusia. Saat raungan marahnya bergema, tiga lampu pedang emas menyilaukan yang panjangnya sepuluh kaki langsung menyelimuti sosok dewa roh raksasa. Tiga lampu pedang hendak mengenai dewa roh raksasa. Namun, tubuh dewa roh raksasa memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Sosoknya melintas dan berteleportasi ribuan meter jauhnya, dengan mudah menghindari tiga lampu pedang. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya kemasan, dewa roh raksasa berteleportasi ribuan meter jauhnya dan muncul di samping Duan Mu Yulong. Dia sudah mengangkat telapak tangan kirinya yang lebar dan menamparkan Duan Mu Yulong. Kotoran! Duan Mu Yulong tahu ada yang tidak beres dan segera waspada. Namun, sebelum dia bisa mengelak atau melarikan diri, dia ditabrak oleh telapak tangan emas raksasa dan terlempar ke belakang. Suara mendesing. Duan Mu Yulong seperti anak panah tajam yang menembus langit dan terbang ribuan meter jauhnya sebelum menabrak sebuah istana. Dampak yang sangat kuat menyebabkan setengah dari istana runtuh, menyebabkan puing-puing dan debu beterbangan di seluruh langit. Ketika Duan Mu Yulong merangkak keluar dari reruntuhan, dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat kertas dan dia tampak sangat sedih. Beberapa saat yang lalu, dia dengan percaya diri menyerang Dewa Roh Raksasa dan meneriakan kata-kata percaya diri dan sombong itu. Pada saat ini, dia dikirim terbang oleh tamparan Dewa Roh Raksasa. Dia tampak sengsara dan menderita luka serius. Ini terlalu memalukan dan terlalu ironis. Duan Mu Yulong terbang keluar dari reruntuhan dan dengan cepat menekan lukanya. Dia tidak lagi berani menyerang sembarangan. Kianshan Zenwu dan para elit lainnya terkejut ketika mereka melihat Duan Mu Yulong dikirim terbang oleh tamparan Dewa Roh Raksasa. Mereka tidak bisa mempercayainya. Ya Tuhan, Dewa Roh Raksasa begitu kuat. Duan Mu Yulong, yang berada di Sky Origin Stage Level 6, bahkan tidak bisa mengelak dari tamparan Dewa Roh Raksasa. Seberapa kuatkah Dewa Roh Raksasa itu? 586. Tamparan Juling Sen mengejutkan semua orang. Semua elit menyadari bahwa Juling Sen terlalu kuat dan mereka tidak bisa meremehkannya. Ji Tian Xing memandang Juling Sen dengan ekspresi serius. Dia diam-diam berspekulasi di dalam hatinya, alam apa yang telah dicapai Juling Sen ini. Apakah dia dalam tahap pemurnian jiwa? Tapi dia masih menggunakan indera spiritual, bukan kekuatan jiwa ilahi yang misterius dan tak terlihat. Dia seharusnya tidak mencapai tahap pemurnian jiwa, tetapi tahap Tian Yuan. Tapi dia bisa dengan mudah menamparkan Duan Mu Yulong. Dia pasti telah mencapai LV 9 dari tahap Tian Yuan, atau bahkan setengah langkah ke tahap pemurnian jiwa. Pada saat ini, Kian Shan Zen Wu berteriak dengan dingin, semuanya, Juling Sen setidaknya setengah langkah ke tahap pemurnian jiwa. Sangat sulit untuk menghadapinya. Kita tidak bisa meremehkannya, tapi kita tidak bisa mundur karena ketakutan. Kita harus bekerja sama untuk mengalahkannya dan melindungi orang-orang di kota Juling Sen. Meskipun Kian Shan Zen Wu adalah yang terkuat di LV 7 tahap Tian Yuan, dia hanya bisa bekerja sama untuk mengalahkan Juling Sen. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh Juling Sen. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia memimpin untuk menyerang. Dia melambaikan pedang emasnya dan bergegas ke Juling Sen. Tebasan 5 Naga Api Kian Shan Zen Wu menggunakan seluruh kekuatannya dan menebas Naga Api sepanjang 500 meter ke arah Juling Sen. Lima Naga Api memotong langit dan menutupi Juling Sen dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tiba-tiba, area dalam radius 10 mil dilalap api. Udara menjadi sangat panas. Langkah pembunuhan Kian Shan Zen Wu sudah cukup untuk meratakan gunung. Itu cukup kuat untuk mengancam Juling Sen. Juling Sen melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia meraung dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Itu diringkas menjadi perisai besar untuk melindungi dirinya sendiri. Itu bahkan melambaikan sepasang telapak tangan raksasa dan dengan kejam menembakkan beberapa bola cahaya emas ke arah lima Inferno Divine Dragon. Bang, bang, bang. Bola cahaya kemasan besar bertabrakan dengan naga api. Terdengar suara teredam yang memekakkan telinga. Cahaya kemasan dan api meledak, berubah menjadi gelombang kejut yang keras dan berkobar yang menyebar ke segala arah. Tembok kota dan reruntuhan di bawahnya juga hancur oleh gelombang ledakan, menimbulkan asap dan kabut. Tiga dari lima Inferno Divine Dragon hancur di tempat. Dua sisanya menyerang Dewa Keajaiban Perkasa, tetapi diblokir oleh perisainya. Perisai Juling Sen tidak bisa dihancurkan. Itu benar-benar menghancurkan kedua Flame Divine Dragon, dan tidak ada satu celah pun. Tentu saja, Juling Sen juga diterbangkan oleh kekuatan yang kejam dan tak tertandingi, menabrak reruntuhan tembok kota yang jaraknya ribuan meter. Pada saat yang sama, Jitiansing dan kebanggaan langit lainnya melancarkan serangan mereka. Semua orang melepaskan gerakan pembunuh mereka yang kuat, mengepung Juling Sen dari segala arah. Tebasan berturut-turut kaisar terbang. Sabar yang mendominasi King Yun. Sepuluh tombak pengamuk pamungkas. Teknik atraksi bintang. Kebanggaan surgawi menunjukkan kekuatan mereka dan melepaskan bayangan pedang dan lampu pedang dalam jumlah yang luar biasa. Jitiansing juga dengan berani menghunus pedangnya dan menebas naga Dewa Biru Es, dengan kejam menyerang Juling Sen. Sembilan naga langit melonjak. Ice Blue Divine Dragon sepanjang 30 meter menghantam Dewa Juling dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, langit dalam radius 10 mil dipenuhi dengan kecemerlangan esensi sejati yang berwarna-warni. Cahaya spiritual yang menyilaukan di langit meletus dengan kekuatan yang dahsyat dan mengamuk, membentuk gelombang-gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Boom, boom, boom. Suara keras itu tak henti-hentinya, bergema keras di langit di atas kota Juling. Kekuatan yang menghancurkan bumi membuat takut ratusan ribu orang di kota. Mereka mati-matian mundur kekejauhan karena takut terpengaruh oleh pertempuran ini. Juling Sen menahan serangan bersama dari semua orang dan dipukul mundur berulang kali, terus-menerus mengeluarkan raungan marah. Perisai cahaya kemasan yang terkondensasi di sekitar tubuhnya terus-menerus bergetar di bawah serangan bayangan pedang dan lampu pedang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Akhirnya, Juling Sen benar-benar marah, meraung berulang kali dan memasuki kondisi mengamuk. Mengandalkan pertahanannya yang kuat, Juling Sen mengabaikan bayangan pedang dan lampu pedang di langit dan bergegas menuju salah satu kebanggaan langit secepat kilat, melambaikan telapak tangan raksasanya dengan ganas. Ledakan. Dalam suara teredam, putra mahkota Ye Yifan dikirim terbang oleh telapak tangan Juling Sen, memuntahkan darah saat dia terbang mundur. Lu Ziyuan dan Liu Zikang buru-buru menebas pedang besar dan lampu pedang untuk menyelamatkan Ye Yifan, tapi sudah terlambat. Juling Sen yang sangat kejam melambaikan sepasang telapak tangan raksasa untuk menghancurkan pedang dan lampu pedang, dan menerkam ke arah mereka berdua. Lu Ziyuan dan Liu Zikang ketakutan dan segera mundur, tidak berani berurusan dengan Juling Sen. Namun, mereka terlalu lambat untuk menghindari serangan Juling Sen. Ledakan. Suara teredam lainnya meledak, dan Liu Zikang juga dikirim terbang oleh tamparan Juling Sen, menabrak reruntuhan seribu meter jauhnya dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Kemudian, Lu Ziyuan juga tidak terhindar. Setelah ditangkap oleh Juling Sen, Juling Sen mencengkeram telapak tangannya yang besar dan membantingnya ke tanah di bawah. Tanah yang penuh reruntuhan tiba-tiba hancur menjadi lubang sedalam seratus meter. Lu Ziyuan terbaring di lubang besar, penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Darah merah gelap terus menyembur keluar, dan terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Dalam sekejap mata, Juling Sen telah melukai tiga kaisar secara berurutan. Elit lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, dan mereka semua terpana. Ketakutan dan keraguan yang mendalam muncul di hati mereka. Juling Sen ini sebenarnya sangat kuat. Sudah berakhir, tak satu pun dari kita yang cocok. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan krisis Juling Sen? Ini bukan cara untuk pergi. Jika kita terus berjuang untuk sementara waktu, kita akan terluka parah oleh Juling Sen. Mengapa pengadilan kekaisaran mengatur ujian seperti itu untuk kita? Kami sama sekali bukan tandingan Juling Sen. Selanjutnya, Juling Sen seperti harimau ganas dalam kawanan domba, dengan gagah berani maju dan mengejar para elit. Itu menyerang ke depan dengan tidak hati-hati, dan terus-menerus mengirim satu elit demi satu terbang. Juling Sen mengamuk di langit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Saat ini, Jitiansing memanfaatkan fakta bahwa Juling Sen mengejar salah satu elit untuk menggunakan kartu trufnya. Pedang Penghakiman Dia melepaskan embryo pedang di tubuhnya, yang berubah menjadi pedang emas besar sepanjang 30 meter. Api keemasan yang menyilaukan sepertinya telah menambahkan sepasang sayap ke pedang besar itu. Pedang Penghakiman membawa kekuatan untuk menembus segalanya dan menyerbu ke arah Juling Sen. Ledakan Dalam suara keras yang memekakkan telinga, pedang penghakiman dengan kejam menusuk punggung Juling Sen. Tiba-tiba, perisai cahaya emas Juling Sen ditembus, dan sebuah lubang berdarah besar tertinggal di punggungnya, dengan darah emas berceceran. Luka itu tidak fatal, dan lukanya relatif ringan. Namun, semua orang telah bertarung dengan Juling Sen begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya Juling Sen terluka. Melihat pemandangan ini, para elit tercengang, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Juling Sen segera meninggalkan targetnya dan menoleh untuk melihat Jitiansing, mengeluarkan raungan marah. Dalam kemarahannya, ia membuka mata emasnya tanpa ragu dan melepaskan sambaran petir biru. Kabum! 587! Tidak ada yang meragukan bahwa kekuatan petir biru yang dilepaskan oleh Dewa Ajaib yang perkasa benar-benar menakutkan. Bahkan gunung setinggi seribu kaki akan runtuh seketika di bawah sambaran petir yang dahsyat, berubah menjadi reruntuhan dan debu. Dari sembilan keajaiban yang hadir, tidak peduli siapa yang terkena petir biru, mereka akan mati atau terluka parah. Ketika orang banyak melihat petir biru menuju Jitiansing, mereka menatapnya dengan mata lebar untuk melihat apakah dia bisa lolos dari bencana ini. Aura Jitiansing terkunci oleh petir biru dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kemanapun dia lari, dia pasti akan terkena petir biru. Selain itu, kecepatan pelariannya pasti tidak sebanding dengan kecepatan kilat. Pada saat kritis ini, dia masih tenang dan tidak panik. Sayap Raja Wali Emas. Dia tidak ragu untuk menutup sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, sambaran petir biru yang merusak menghantamnya dengan ganas. Kabum! Suara memekakkan telinga meledak, mengguncang langit dan mengguncang bumi sejauh puluhan mil. Sinar petir menghantam sayap emas dan mengirim Jitiansing terbang kembali, menabrak tembok kota yang rusak seribu meter jauhnya. Tembok kota yang rusak yang belum runtuh hancur berkeping-keping, mengirimkan asap dan debu ke udara. Sinar petir juga runtuh, berubah menjadi ribuan busur petir biru yang menyebar ke segala arah, langsung menutupi langit dalam radius 10 mil. Kianshan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya belum pulih dari keterkejutannya, dan mereka tidak tahu apakah Jitiansing masih hidup atau mati, ketika mereka diselimuti oleh busur petir yang luar biasa. Di tengah suara gemuruh guntur, beberapa keajaiban tersambar petir, wajah mereka hitam dan kepala mereka hitam. Mereka melarikan diri ke segala arah. Meskipun seni bela diri semua orang sangat dalam dan mereka mampu memblokir pemboman petir dan tidak terluka, mereka masih terlihat sangat sengsara. Pada saat ini, Jitiansing muncul dari puing-puing dan terbang kembali ke langit tanpa cedera. Melihat pemandangan ini, para jenius semakin terkejut, dan ekspresi mereka menjadi semakin menarik. Jitiansing, yang tersambar petir biru, baik-baik saja, tetapi mereka sangat menderita. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Duan Mu Yulong dan yang lainnya sama-sama terkejut dan merasa itu tidak terbayangkan. Di dalam hati mereka, mereka sedikit malu dan kesal. Namun, Julingsen meraung dan bergegas lagi, melambaikan telapak tangannya yang besar ke arah keajaiban. Semua orang buru-buru berurusan dengan Julingsen, bergabung untuk melancarkan pengepungan. Pada titik ini, selain Jitiansing, delapan legenda surgawi lainnya semuanya menderita luka dengan derajat yang berbeda-beda. Semua orang tidak lagi bertarung dengan Julingsen secara langsung. Sebaliknya, mereka memilih untuk menggunakan taktik memutar untuk terus-menerus menahan dan melecehkannya. Meskipun Julingsen kuat, dia bukan tandingan sembilan keajaiban. Setelah seratus napas waktu, pertempuran secara bertahap menjadi stabil. Jitiansing dan delapan keajaiban lainnya mengelilingi Julingsen di langit dan akhirnya berhasil mengikatnya. Julingsen terus menyerang dan melepaskan segala macam gerakan destruktif. Namun, dia tidak dapat membunuh salah satu keajaiban. Yang dia lakukan hanyalah menyebabkan luka semua orang memburuk. Namun, saat kekuatannya terus melemah, semakin banyak luka muncul di tubuhnya, dan lukanya menjadi semakin serius. Akhirnya, setelah seperempat jam, semua orang bertarung dari langit di atas kota suci raksasa ke langit di atas hutan belantara di luar kota. Julingsen tampaknya telah kehilangan kesabarannya dan juga berpikir untuk mundur. Dia menemukan kesempatan untuk menggunakan kedua telapak tangannya untuk menerbangkan dua keajaiban. Sebuah celah tiba-tiba muncul di pengepungan yang dibentuk oleh sembilan keajaiban. Memanfaatkan kesempatan ini, Julingsen berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan terbang keluar melalui celah. Kianshan Zenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya segera melancarkan pengejaran, ingin membunuh Julingsen sekaligus. Namun, kecepatan Julingsen terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan semua orang jauh di belakang dan menghilang ke cakrawala. Semua orang mengejar untuk sementara waktu. Melihat Julingsen menghilang tanpa jejak, mereka hanya bisa berhenti tanpa daya. Kianshan Zenwu berkata dengan nada bermartabat, Julingsen telah melarikan diri jauh. Kita tidak bisa mengejar. Semua orang terluka, ayo kembali ke kota untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Duan Mu Yulong mengerutkan alisnya dengan erat. Matanya tertuju pada cakrawala yang jauh. Dipenuhi dengan kengganan, dia berteriak dengan suara rendah, Julingsen yang terkutuk itu, dia benar-benar lolos. Kali ini, dia membuat kami lengah. Jika dia berani menyerang lagi, dia tidak akan bisa kembali. Selanjutnya, semua keajaiban kembali ke kota suci raksasa. Ratusan ribu orang di kota itu ketakutan dan putus asa. Semua orang mengira Julingsen akan menghancurkan seluruh kota. Mereka tidak punya tempat untuk lari dan pasti akan mati dalam bencana ini. Secara khusus, adegan sembilan keajaiban bertarung dengan Julingsen membuat orang melihat betapa kuat dan tak terkalahkannya Julingsen. Banyak orang memiliki gagasan untuk meninggalkan kota dan melarikan diri, bahkan jika mereka harus menyerahkan rumah mereka, hanya untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, ketika orang-orang melihat sembilan keajaiban kembali ke kota suci raksasa, mereka segera menghela nafas lega dan mengungkapkan ekspresi bersyukur karena selamat dari bencana. Duan Mu Yulong tahu bahwa Kianshan Zen Wu pasti akan mengumumkan hasilnya untuk menenangkan orang-orang di kota. Karena itu, dia berinisiatif menyerang lebih dulu. Dia terbang di atas alun-alun di kota dan berkata dengan suara nyaring, semuanya, jangan khawatir. Julingsen yang jahat telah dipukul mundur oleh kita. Julingsen terluka parah dan tidak akan berani menyerang lagi dalam jangka pendek. Semua orang tinggal di kota dengan nyaman, sembuhkan luka Anda, dan bangun kembali rumah Anda. Kami akan segera melenyapkan Julingsen sepenuhnya. Ketika orang-orang di kota mendengar kata-kata Duan Mu Yulong, mereka bersorak seolah terbebas dari beban berat dan membungkuk kepada sembilan keajaiban di langit. Di mata banyak orang, sembilan keajaiban ini adalah pahlawan besar yang telah menyelamatkan kota suci raksasa, penyelamat dunia. Duan Mu Yulong, yang telah berbicara, secara alami dianggap sebagai pemimpin keajaiban dan sangat berterima kasih padanya. Duan Mu Yulong menikmati pemujaan orang-orang dan mendengarkan sorak-sorai orang-orang di kota, memperlihatkan senyum puas. Mata Kianshan Zen Wu sedikit suram, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan tinjunya diam-diam mengepal di lengan bajunya. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa terbang kembali ke City Lord's Mansion dengan dua keajaiban lainnya untuk menyembuhkan luka mereka. Duan Mu Yulong dan keajaiban lainnya juga mendarat di kota untuk menyembuhkan luka mereka dan memulihkan vitalitas mereka. Dibandingkan dengan delapan keajaiban yang berada dalam kondisi menyedihkan, Jitiansing tidak terluka dan tidak banyak mengonsumsi esensi sejatinya, jadi dia tidak perlu istirahat. Dia mendarat di Alun-Alun di kota dan terus memperkuat arai pemeliharaan kehidupan kayu hijau, meningkatkan kekuatan payung kaisar kayu, dan menyembuhkan luka-luka orang-orang. Hampir 10 ribu orang berkumpul di Alun-Alun sangat menghormati dan memujanya seolah-olah dia adalah dewa. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing berkomunikasi dengan orang-orang dan menanyakan tentang Julingsen dari mereka. Selama itu terkait dengan Julingsen, bahkan jika itu adalah legenda dari satu atau dua ratus tahun yang lalu, dia tidak akan melewatkannya. Ini karena dia menemukan bahwa perilaku Julingsen sedikit aneh. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Ketika Julingsen menyerbu kota Suci Raksasa, dia tidak hanya membantai orang-orang dan hanya menghancurkan bangunannya. 588. Sejak Jitiansing datang ke kota Suci Raksasa, dia diam-diam mengamati situasinya. Dia tidak terkenal, dan statusnya tidak sebaik para jenius lainnya. Selain itu, dia tidak ingin menjadi pusat perhatian seperti Kianshan Zenwu dan Duan Mu Yulong untuk mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari semua orang. Para jenius lainnya tidak terlalu memperhatikannya, memperlakukannya sebagai keberadaan yang dapat dibuang. Oleh karena itu, dia jarang mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun, tetapi diam-diam mengamati situasinya dan menyelidiki petunjuknya dengan cermat. Ketika Dewa Roh Kudus Raksasa menyerang, dia dengan hati-hati mengamati perilaku Dewa Roh Kudus Raksasa dan sampai pada kesimpulan ini. Dengan kekuatan kontestan kita, tidak mungkin mengalahkan Dewa Roh Kudus Raksasa, apalagi membunuhnya. Jika kita ingin menyelesaikan krisis Kota Suci Raksasa dan menyelamatkan orang-orang di kota, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dan pertempuran. Kita harus memikirkan cara lain. Ini adalah kesimpulan dari analisis cermat Ji Tian Xing. Karena itu, dia memutuskan untuk menyelidiki petunjuk secara mendalam dan mempelajari lebih lanjut tentang Dewa Roh Kudus Raksasa. Banyak orang sangat berterima kasih dan menghormatinya. Tentu saja, mereka akan menjawab semua pertanyaannya dan menceritakan semua yang mereka ketahui. Segera, malam tiba. Ji Tian Xing bertanya tentang berita dan petunjuk dari orang-orang yang terluka, terutama orang tua, yang menjadi subjek penyelidikan utamanya. Lagi pula, para tetua tahu lebih banyak legenda dan cerita. Tanpa sadar, satu malam berlalu. Setelah malam penyelidikan dan penyelidikan, pemahaman Ji Tian Xing tentang Dewa Roh Kudus Raksasa dan Kota Suci Raksasa telah mencapai tingkat yang sangat rincin. Setelah fajar, dia meninggalkan Kota Suci Raksasa sendirian dan terbang ke selatan secepat kilat. Menurut berita yang dia pelajari dari orang-orang, ada sebuah kuil megah di gunung tanpa malam, seratus mil di selatan Kota Suci Raksasa, yang digunakan untuk menyembah Dewa Roh Kudus Raksasa. Kuil itu dibangun 200 tahun yang lalu. Butuh puluhan ribu orang beberapa bulan untuk membangunnya. Itu sangat sakral dan agung. Orang-orang percaya di Kota Suci Raksasa pergi ke kuil di gunung tanpa malam untuk menyembah Dewa Roh Kudus Raksasa dan mempersembahkan dupa setiap bulan. Ji Tian Xing bergegas ke gunung tanpa malam di selatan untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk di kuil. Tentunya selain candi yang sakral dan megah, ada candi yang lebih kecil di sebelah timur Kota Suci Raksasa. Kuil kecil itu adalah kuil paling awal yang dibangun oleh orang-orang setelah Kota Suci Raksasa dibangun. Itu memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Dalam 100 tahun itu, candi menjadi semakin kuno dan bobrok. Setelah lebih dari selusin renovasi, akhirnya tidak bisa menahan beban dan menjadi bobrok. Selain itu, kuil kuno itu terlalu kecil dan tidak dapat menampung pemujaan Dewa Ajaib yang perkasa. Oleh karena itu, penduduk Kota Suci Raksasa meninggalkan kuil kecil itu dan membangun kuil emas baru di gunung tanpa malam di selatan kota. Sekarang, kebanyakan orang hanya tahu tentang kuil di Nihles Mountain. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa di kedalaman pegunungan di sebelah timur kota, terdapat sebuah kuil kecil yang telah ditinggalkan selama hampir 200 tahun. Jitiansing terbang di atas wastelen dan melihat sekeliling, mengukur sekelilingnya. Di ujung gurun berwarna coklat tua adalah barisan pegunungan yang begelombang. Pegunungan itu juga berwarna coklat tua. Mereka tampak sangat sunyi dan dingin, tanpa hutan atau tumbuhan hijau. Jitiansing bertanya pada orang tua di kota tadi malam. Sekitar beberapa dekade yang lalu, pegunungan di sekitar kota suci raksasa masih berwarna hijau tua dan tertutup hutan lebat. Namun dalam beberapa dekade terakhir, pegunungan di sekitar kota suci raksasa telah berangsur-angsur berubah, dan hutan serta tumbuh-tumbuhan menjadi semakin jarang. Bahkan ladang subur dan lahan pertanian yang tak terhitung jumlahnya di luar kota tidak bisa lagi bercocok tanam. Seringkali, tidak ada panen. Sampai dua tahun lalu, hampir tidak ada tanaman hijau di pegunungan itu, dan seluruh tempat itu menjadi tanah tandus. Jitiansing memandangi gunung tandus di depannya dan diam-diam berpikir, orang-orang itu benar. Pegunungan di luar kota benar-benar tandus, dan bekas padang rumput telah menjadi gurun. Tampaknya pasti ada masalah dengan aura langit dan bumi di sekitar kota suci raksasa. Saat dia memikirkan masalah ini, pita yang menyelaukan tiba-tiba muncul di langit di depannya. Pita warna-warni datang dari kedalaman pegunungan tandus dan terbang menuju Jitiansing. Sepertinya akan pergi ke kota suci raksasa. Jitiansing sedikit mengernyit dan menatap streamer. Setelah beberapa saat, dia melihat dengan jelas bahwa ada sosok di dalam streamer. Itu adalah seorang pria muda. Ketika dia semakin dekat, dia mengenali bahwa pria itu adalah Jitiansing. Jitiansing mengenakan jubah bermotif bintang perak dan menginjak pedang kuno Cloud Scar sepanjang 3 meter. Seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya spiritual yang berwarna-warni, dan dia terbang melintasi langit. Dibandingkan dengan ahli tahap asal langit biasa yang memadatkan sayap dengan esensi asli untuk terbang di langit, postur Jitiansing benar-benar seperti makhluk abadi. Ketika Jitiansing melihat Jitiansing, Jitiansing juga melihatnya. Jitiansing mengambil inisiatif untuk terbang ke arahnya dan berhenti 100 meter di depannya. Pangeran Jitiansing, bagaimana situasi di kota suci raksasa? Jitiansing menangkupkan tangannya dan menyapanya. Jitiansing juga berhenti di langit dan berkata dengan tenang, Tadi malam, delapan peserta lainnya dan saya sedang membantu orang-orang di kota ketika roh kudus raksasa tiba-tiba menyerang. Sembilan dari kami bergabung untuk melawan dewa roh kudus raksasa dan akhirnya memukul mundurnya. Namun, semua orang terluka parah dan sedang memulihkan diri di kota. Ngomong-ngomong, kemana kakak dipergi sebelumnya? Apakah Anda pergi ke kuil? Jitiansing tahu bahwa Jitiansing pasti melakukan sesuatu ketika dia tidak muncul selama satu malam. Saat ini, Jitiansing terbang dari selatan, jadi dia menduga bahwa Jitiansing kemungkinan besar pergi ke kuil. Benar saja, Jitiansing mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan nada bersyukur, Ya, saya memang pergi ke kuil untuk menyelidiki petunjuknya. Karena kalian sembilan bergabung dan gagal mengalahkan dewa roh kudus raksasa, sepertinya petunjuk yang saya temukan benar. Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya, Petunjuk apa yang ditemukan saudara di? Jitiansing menunjukkan senyuman dan berkata dengan nada main-main, Ya, saya masih memiliki beberapa spekulasi yang belum dikonfirmasi. Ketika saya mengkonfirmasi hasilnya, saya akan menemukan waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Momong-momong, kamu terlihat seperti sedang terburu-buru. Apakah Anda juga pergi ke kuil untuk menyelidiki petunjuknya? Jitiansing dapat melihat bahwa kata-kata Dijiansing adalah sebuah alasan. Jelas, dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Dijiansing dan berkata tanpa ekspresi, Jadi kenapa? Dijiansing berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku khawatir kamu telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Aku sibuk di kuil sepanjang malam dan telah membalikkan kuil. Selama ada petunjuk yang berharga, semuanya ada bersamaku. Jitiansing mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Dijiansing mengabaikan reaksinya dan berkata sambil tersenyum, Jika pangeran Tiansing khawatir, Anda bisa pergi dan menyelidikinya lagi. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Dijiansing mengendarai pedang kuno Cloud Scar dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kota suci raksasa. 589. Jitiansing tidak meragukan kata-kata Dijiansing. Dijiansing sibuk sepanjang malam. Dia pasti telah menyerahkan kuil gunung tanpa malam. Bahkan jika dia bergegas sekarang, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Dalam hal ini, dia tidak pergi ke Nifles Mountain. Sebaliknya, dia pergi ke pegunungan di sebelah timur kota untuk mencari kuil kecil yang terbengkalai. Dijiansing tahu bahwa kuil kecil itu telah ditinggalkan selama 200 tahun. Sulit untuk mengatakan apakah itu ada, apalagi menemukan petunjuk. Namun, dia tidak punya cara dan pilihan yang lebih baik. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Desir. Dijiansing terbang melintasi langit. Sosoknya dengan cepat menghilang ke langit dan memasuki pegunungan di sebelah timur kota. Dia melintasi sembilan pegunungan dan terbang sejauh 90 mil sebelum berhenti. Menurut lelaki tua tadi malam, kuil tertua ada di pegunungan 100 mil jauhnya dari kota Suci Raksasa. Tepatnya 100 mil jauhnya dari kota Suci Raksasa. Kuil kecil yang terbengkalai seharusnya berada di dekatnya. Dijiansing berdiri di langit, memandang ke bawah kepegunungan dan bumi di bawah. Matanya mencari dengan jeli. Dia melihat bahwa pegunungan di sekitarnya berwarna coklat tua. Yang bisa dilihatnya hanyalah tanah coklat dan bebatuan hitam. Matahari terbit menaburkan sinar matahari kemasan dan tercermin di pegunungan. Akhirnya membawa sedikit kehangatan ke pegunungan yang dingin dan sunyi. Dijiansing melihat sekeliling dan mencari di sembilan puncak gunung, tetapi dia tidak dapat menemukan satu kuil dewa pun. Dia bahkan tidak bisa menemukan satu rumah pun. Kuil kecil itu telah ditinggalkan selama 200 tahun. Mungkin sudah menjadi reruntuhan. Dengan pemikiran ini, dia mulai mencari lebih hati-hati dan memeriksa lagi. Tapi dia masih tidak menemukan apa-apa. Bukan saja ia tidak menemukan bangunan candi, ia juga tidak menemukan tembok yang rusak atau ubin yang sudah usang. Ini membuatnya sedikit malu. Dia segera mengerutkan kening. Seharusnya tidak. Bagaimana saya tidak dapat menemukan petunjuk? Bahkan jika candi telah ditinggalkan selama 200 tahun, setidaknya harus ada beberapa batu bata dan beberapa ubin yang rusak, bukan? Di sekitar sembilan gunung, saya bahkan tidak dapat menemukan batu bata atau genteng. Ini sangat tidak normal. Jitiansing berbisik. Setelah beberapa saat analisis diam, ia menyimpulkan bahwa ada masalah. Jadi, dia turun dari langit dan mendarat di gunung setinggi seribu kaki. Karena dia tidak bisa melihat batu bata dan ubin dengan matanya, dia juga tidak bisa menemukan reruntuhan kuil yang ditinggalkan 200 tahun yang lalu. Dia menggunakan kemampuan telegnosisnya untuk menyelidiki situasinya. Bagi kultifator Heaven Origin Stage, indera spiritual lebih nyaman daripada mata. Mata hanya cocok untuk melihat benda-benda di tanah dan di langit, tetapi indera jiwa dapat menembus tanah, air, dan penghalang lainnya. Kultifator normal di tingkat ketiga Sky Origin Stage hanya bisa mencapai kedalaman 300 meter dengan indera spiritual mereka. Jitiansing, di sisi lain, memiliki Nirvana Divine Crystal di benaknya. Sense spiritualnya bahkan lebih kuat, memungkinkan dia untuk menyelidiki hingga 500 meter di bawah tanah. Dia melepaskan indera spiritualnya yang tak terlihat dan diam-diam menyelidiki situasi di puncak gunung. Segera, tanah, lapisan batu, dan segala macam benda berantakan di bawah tanah muncul dengan jelas di benaknya. Indera spiritualnya terus meluas ke bawah tanah, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai batasnya, memungkinkan dia untuk menjelajahi bagian dalam gunung. Sayangnya, puncak gunung di bawah kakinya sangat biasa, dan dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan kuil tersebut. Jitiansing mengecualikan puncak gunung ini dan terbang ke puncak gunung lainnya, terus menjelajah dengan perasaan spiritualnya. Gunung kedua juga tidak memiliki petunjuk yang berhubungan dengan candi. Selanjutnya, dia menjelajahi puncak gunung ketiga, keempat, dan kelima. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Jitiansing menjelajahi enam gunung berturut-turut, tetapi masih belum menemukan petunjuk apapun. Indera spiritualnya telah menghabiskan banyak energi, dan pikirannya sedikit lelah. Dia terbang ke puncak gunung ketujuh dan melepaskan rasa spiritualnya untuk menjelajahi bawah tanah. Namun, ketika perasaan spiritualnya mencapai bawah tanah, rasanya seperti telah jatuh ke dalam kabut tebal. Indera spiritualnya benar-benar menjadi kabur dan kabur, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Yang bisa dia lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Ini adalah kekuatan dari sebuah arrai. Ada susunan di gunung ini yang bisa menghalangi indera spiritualku. Mata Jitiansing berbinar, dan dia segera menyadari bahwa ada yang salah dengan puncak gunung ini. Jadi, dia berkonsentrasi mengendalikan indera spiritualnya untuk menjelajahi susunan tak terlihat sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 15 menit, dia menemukan bahwa ada susunan ilusi Heaven Origin Stage di puncak gunung ini. Arrai ilusi dapat menciptakan ilusi untuk menutupi penampilan sebenarnya dari puncak gunung, menjadikan gunung ini tandus dan biasa-biasa saja seperti puncak gunung lainnya. Huh, itu benar-benar menggunakan susunan ilusi untuk menutupi penampilan sebenarnya dari puncak gunung. Sepertinya ini adalah tempat yang aku cari. Jitiansing bergumam dengan suara rendah, dan kemudian dia menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan keterampilan susunannya untuk memecahkan susunan ilusi asal surga. Proses ini sangat panjang dan memakan waktu, tetapi dia memiliki kesabaran yang cukup. Empat jam kemudian, saat itu tengah hari, dan Jitiansing akhirnya memecahkan susunan ilusi dan berhasil menutupnya. Swash! Di puncak gunung yang kosong, cahaya putih tiba-tiba menyala. Setelah Heaven Origin ilusori aray ditutup, puncak gunung mengungkapkan penampilan aslinya. Di puncak gunung yang tandus, sebuah istana dan rumah tua dan bobrok dengan radius 200 meter persegi muncul begitu saja. Meskipun istana dan rumahnya sudah sangat tua dan bobrok, sebagian besar dinding dan atapnya telah runtuh dan menjadi reruntuhan batu-bata dan batu. Tapi Jitiansing masih bisa melihat bahwa ini dulunya adalah kuil kecil, dan itu adalah kuil keajaiban raksasa tertua. Ini benar-benar di sini. Senyum melintas di matanya, dan dia berpikir dalam hati, saya pikir setelah 2 hingga 300 tahun angin dan hujan, kuil ini akan berubah menjadi reruntuhan. Saya tidak menyangka bahwa dengan perlindungan Heaven Origin ilusori aray, kuil tersebut dapat dipertahankan hingga sekarang, dan saya masih dapat melihat tampilan aslinya. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa dan menemukan bahwa kuil ini tidak lagi dilindungi oleh susunan, tetapi dipenuhi dengan kis spiritual langit dan bumi yang padat. Ada ruang terbuka di depan candi, dan itu dulunya adalah tempat orang percaya menyembah dupa. Di aula utama candi yang bobrok, patung dewa ajaib raksasa diabadikan. Adapun rumah di belakang kuil, puluhan rumah itu untuk tempat tinggal kepala biara dan orang percaya. Jitiansing melangkah melintasi ruang terbuka dan memasuki aula utama kuil. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menemukan beberapa artefak kuno. Dia memasukkan artefak yang rusak itu ke dalam cincin spasialnya, dan dia akan mempelajarinya perlahan di masa depan. Kemudian, dia berjalan melewati aula utama kuil dan memasuki rumah di belakangnya. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah berdebu itu, perhatiannya tertuju pada sebatang pohon besar di sudut halaman. Itu adalah pohon wilau tua tanpa nama yang tingginya lebih dari 100 kaki, dan tampaknya berusia setidaknya 300 hingga 400 tahun. Namun pohon ini masih hijau dan rimbun, dan ribuan dahan hijau menjuntai dari atas pohon. Dataran dan pegunungan di sekitar kota Keajaiban Raksasa adalah tempat tandus di mana bahkan tidak ada sehelai rumput pun tumbuh. Tapi di rumah yang telah ditinggalkan selama 200 tahun ini, ada sebuah pohon hijau besar. Bagaimana mungkin Jitiansing tidak terkejut? Di rumah kosong itu, hanya ada dua benda selain debu dan reruntuhan batu-bata dan batu. Salah satunya adalah patung Dewa Ajaib Raksasa yang berdiri di tengah pekarangan setinggi 30 meter dan megah. 590. Jitiansing berjalan cepat ke sudut halaman dan sampai di pohon kuno tanpa nama. Dia melihat ke pohon kuno tanpa nama dari jarak dekat dan segera menyadari bahwa ada yang aneh dengan pohon kuno itu. Pohon kuno itu tidak layu sama sekali. Sebaliknya, itu hijau dan subur, memancarkan vitalitas greenwood yang megah. Apalagi pohon purba itu juga mengandung kekuatan luar biasa, yang sangat misterius dan tersembunyi. Jika Jitiansing belum mencapai tahap Tianyuan, dia tidak akan menyadari ketidaknormalan pohon kuno itu. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Sungguh luar biasa bahwa pohon purba yang telah hidup selama 3 atau 400 tahun masih bisa penuh vitalitas dengan daun dan dahan hijau. Tampaknya ki spiritual greenwood dalam jarak 100 mil telah ditelan oleh pohon kuno ini. Tidak heran ada kekuatan agung yang terkumpul di pohon kuno, yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap Tianyuan teratas. Pantas saja area dalam jarak 100 mil di sekitar kota suci raksasa menjadi tandus dan tandus. Jitiansing menganalisis sejenak dan melihat keanehan pohon kuno itu. Dia menebak alasan perubahan kota suci raksasa. Setelah ragu sejenak, dia melepaskan indra spiritualnya untuk menjelajahi pohon purba untuk melihat situasi di dalam pohon purba. Dia juga ingin mencari tahu apa kekuatan misterius dan kuat di pohon kuno itu. Namun, begitu perasaan spiritualnya menyentuh pohon kuno itu, pohon itu langsung ditarik kembali oleh kekuatan yang tak terlihat dan kuat. Berdengung. Suara teredam meledak. Perasaan spiritual Jitiansing bergetar di tempat. Kesadarannya kabur dan matanya menjadi hitam. Dia akan pingsan. Kekuatan tak terlihat itu begitu kuat sehingga beberapa kali lebih kuat dari indra spiritualnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri teguh. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing. Di bawah perlindungan Nirvana Divine Crystal, sen spiritualnya dengan cepat memulihkan kejernihannya. Pohon kuno ini tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga memiliki kesadaran diri. Wajah Jitiansing dipenuhi keterkejutan saat dia menatap pohon kuno itu dengan tak percaya. Mungkinkah pohon kuno ini telah berkultifasi menjadi roh dan menjadi iblis pohon di tingkat Raja Iblis? Menyadari hal ini, dia dengan cepat mengeluarkan pedang naga hitam dan memegangnya di tangannya. Namun, pohon kuno itu sangat tenang. Itu tidak melepaskan kekuatan misterius apapun, juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Jitiansing mengujinya beberapa kali dan memahami bahwa pohon kuno itu bukanlah iblis pohon. Itu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan hanya akan secara pasif mempertahankan diri. Meskipun pohon kuno itu tidak akan menyerangku, aku juga tidak bisa memeriksa situasinya. Apa yang harus aku lakukan? Dia menatap pohon kuno dan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Setelah tenang, dia bisa mendengar suara samar yang berasal dari pohon kuno. Peng, peng, peng. Suara teredam sangat berirama, seperti detak jantung manusia. Penemuan ini membuat Jitiansing mengungkapkan ekspresi yang aneh. Dia bergumam dengan suara rendah, pohon kuno ini benar-benar memiliki detak jantung. Jitiansing merasa ragu dan ragu. Namun, setelah lama mendengarkan dengan saksama, dia harus mengakui bahwa memang ada detak jantung yang berasal dari pohon purba itu. Meskipun dia penuh dengan keraguan, dia tidak dapat menggunakan indra spiritualnya untuk menyelidiki situasi di dalam pohon kuno itu. Dia hanya bisa menebak secara diam-diam. Karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke Giant Miracle Idol di tengah halaman. Setelah mengamati sejenak, dia menemukan bahwa itu bukan idola biasa. Itu juga mengandung kekuatan misterius dan kuat, seolah-olah memiliki kesadaran. Idola keajaiban raksasa dan pohon kuno di sudut halaman terhubung secara tak terlihat. Dengan kekuatan misterius dan kuat sebagai fondasinya, mereka membentuk hubungan yang halus. Jitiansing dengan sabar menyelidiki dan belajar untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menemukan bahwa pohon kuno itu terhubung dengan patung dewa kuno. Kekuatan misterius dan kuat beredar antara pohon kuno dan berhala. Itu tidak hanya memelihara pohon purba, tetapi juga melindungi idola keajaiban raksasa. Pohon kuno berusia berabad-abad sebenarnya terhubung dengan berhala. Hal aneh seperti itu tidak pernah terdengar. Jitiansing yakin bahwa bencana dan perubahan idol ajaib raksasa dan perilaku aneh idol ajaib raksasa dapat ditemukan petunjuk dari pohon kuno dan idola tersebut. Jika dia bisa menemukan pohon kuno dan idola itu, mungkin dia bisa mengetahui rahasia idola ajaib raksasa dan menyelesaikan bencana idola ajaib raksasa. Namun, ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi idola tersebut, dia tidak dapat melihat situasi di dalam idola tersebut. Rasa spiritualnya ditolak oleh kekuatan misterius. Seluruh tubuhnya terbang 10 meter jauhnya dan hampir jatuh di halaman. Jitiansing tidak punya pilihan selain beristirahat sebentar. Setelah kesadarannya pulih, dia meninggalkan kuil yang bobrok itu. Kuil ini sangat aneh, pasti mengandung petunjuk penting. Sayangnya, saya tidak bisa menyentuh pohon kuno dan patung itu. Saya hanya dapat menemukan jalan nanti. Dia memutuskan untuk mengaktifkan aray ilusi Tianyuan untuk menyembunyikan kuil kuno. Ketika dia kembali ke kota untuk menemukan lebih banyak petunjuk, dia akan menemukan cara untuk menyelidiki kuil tersebut. Desir Jitiansing melambaikan telapak tangannya dan melepaskan kecemerlangan True Essence yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan teknik aray yang hilang untuk memulai kembali aray ilusi Tianyuan. Cahaya putih menyala dan menutupi seluruh puncak gunung. Tiba-tiba, istana, halaman, pohon kuno, dan berhala menghilang. Puncak gunung menjadi ruang terbuka berwarna coklat tua tanpa rumput. Jitiansing berbalik dan meninggalkan puncak gunung dan terbang kembali ke Giant Miracle Idol. Ketika dia kembali ke Giant Miracle Idol, dia menemukan bahwa sembilan kontestan telah menghibur orang-orang di kota. Setiap orang berusaha menemukan cara untuk memerintahkan orang-orang untuk membangun kembali rumah mereka. Kianshan Zhenwu, sebagai penguasa idola keajaiban raksasa, mengeluarkan perintah dengan cepat dan tegas. Dia memerintahkan dua talenta, ratusan penjaga dan ribuan penjaga kota. Duan Mu Yulong juga mencoba yang terbaik untuk pamer. Dia bergabung dengan tiga pangeran untuk membantu orang-orang membersihkan reruntuhan dan membangun kembali rumah dan tempat tinggal mereka. Apalagi, dia selalu ingin berinisiatif mencuri perhatian Kianshan Zhenwu. Yu Zhengfei juga sibuk. Dia memimpin lebih dari dua ribu prajurit yang dia rekrut untuk menghadapi akibatnya di kota. Di Jianshing masih belum terlihat. Sepertinya dia masih menyelidiki. Jitianshing kembali ke alun-alun kota dan terus merawat orang-orang yang terluka. Dia juga menyelidiki Candi Bobrok di sebelah timur kota. Segera, sepanjang hari berlalu. Dengan manajemen dan bantuan para talenta, situasi di Giant Miracle Idol menjadi stabil. Ratusan ribu orang menggunakan mereka sebagai tulang punggung mereka. Mereka tidak lagi takut dan putus asa. Mereka secara aktif dan teratur membangun kembali rumah mereka. Malam itu, Kianshan Zhenwu memanggil semua orang ke rumah tuan kota untuk saling melaporkan petunjuk dan informasi dan mendiskusikan rencana selanjutnya. Jitianshing dan kontestan lainnya pergi ke mansion tuan kota. Duan Mu Yulong tidak ingin pergi, tetapi dia harus masuk ketika dia melihat semua orang memasuki rumah tuan kota. Kianshan Zhenwu duduk di kursi utama di aula konferensi istana tuan kota. Melihat semua orang ada di sana, dia berkata dengan nada bermartabat, semuanya, orang-orang di Giant Miracle Idol telah dihibur dan situasinya telah stabil. Namun, jika kita tidak bisa membunuh Giant Miracle Idol, Giant Miracle Idol tidak akan damai dan krisis tidak akan terselesaikan. Namun, Giant Miracle Idol terlalu kuat. Kita tidak bisa membunuhnya. Kita harus mencari cara lain. Saya tahu bahwa Anda telah menyelidiki banyak petunjuk dan informasi. Terima kasih telah menonton!